Intro 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 Demi Jusco Craft Real Chelsea akan korbankan Timo Werner Chelsea dilaporkan akan menjual Timo Werner Demi mengumpulkan dana untuk mendatangkan back asal Kroasia Yaitu Just Go Graf Dio New Blues masih butuh pemain baru di lini belakang Untuk memperkuat tim mereka di musim depan Kehilang Chris Sensen dan Rudiger Membuat Thomas suka setidaknya harus mendatangkan dua back baru Demi menutupi lubang yang ditinggalkan oleh keduanya Sejauh ini Chelsea baru mendapatkan satu pemain di lini belakang Yaitu Kaleido Koli Bali Baka lalu, Chelsea sebenarnya hampir mendapatkan back seat Di laju last round Namun klub yang bermarkas di San Fabric itu Ditinggung oleh Barca dan pemain asal perang tersebut Pada akhirnya memilih merempun di GKMU Dan sekarang, Chelsea fokus untuk mengejar target mereka lainnya Yaitu Just Go Graf Dio Namun upaya mereka untuk mendapatkannya tidaklah mudah Elby Lipzig dikabarkan enggan melepas pemainnya itu Dan berniat untuk mempertahankannya untuk musim depan Namun Chelsea tak menyerah Dan menurut Daily Mail, klub akan mencoba bernegosiasi Dengan menyertakan timo Werner sebagai paket kesepakatan untuk travel Graf Dio Chelsea berharap dengan menyertakan Werner Lipzig mau melepaskannya dan menerima lagi mantan pemainnya tersebut Bila Lipzig memasuk untuk mempertahankan Graf Dio Chelsea akan mencari jalan lain yaitu dengan menjual Werner Nantinya dana dari penjualan penyerang asal jerman tersebut Akan dikindakan untuk menaikkan tawaran mereka kepada Lipzig Sejauh ini, Juve disebut menjadi peminat utama dan bertarik Untuk mendapatkan biasa pemain berusia 26 tahun tersebut Werner sendiri bakal dilepas Chelsea Setelah performanya tak kunjung Mumbai sejak diatankan pada tahun 2020 Sang pemilik turun tangan Chelsea sangi main United demi penerus halan Pemilik Chelsea, Todd Bolli Melanjutkan aksinya pada brusia travel dengan menyangi main United Untuk penerus ering halan Benjamin Sesko Todd Bolli sampai harus turun tangan untuk mendapatkan biasa Benjamin Sesko pada musim panas ini Dilaporkan oleh media Slovenia Sport Club Pemilik Chelsea itu langsung menemui agen dari pemain berusia 19 tahun tersebut Pertemuan dengan agennya itu Untuk membahas kemungkinan hujannya Sesko dari salbuk ke Chelsea pada musim panas ini Bolli langsung mengadakan pertemuan dengan agen Sesko Seiring kebutuhan Chelsea akan penyerang baru Keperjaan digaku dengan ses pinjaman ke Inter Milan Pembali Chelsea saat ini hanya memiliki satu penyerang murni pada diri Armando Groca Memang masih ada nama Mikita Swahid dan Timu Werner Namun kedua pemain ini dijumulkan akan segera cabut dari Stamford Beach Sesko sendiri dirasa Todd Bolli sebagi pilihan yang tepat Mengingat sepak kerjanya di perang musim di Sama Salgo Pemain berkebalasal Slovenia ini Mampu mencuri perhatian jika penampilannya di laga perang musim kontraan purple Yang mampu mencetak gol sekaligus membuat pertanian dari kerupu kerja kacir Dan skillnya maupun kemampuan presennya Usaha Todd Bolli yang langsung menemui agen beli Jambi Sesko ini Dia kini akan membuat perakutan rasa mudah Pasalnya salbuk selaku pemilik Sesko Rencana menjaga gol berikut itu hingga 2023 mendatang atau tahun depan Selain itu Sesko sendiri masih terikat kontrak dengan gerasi terbilang panjang Yakni tersisa 4 tahun lagi Sehingga tebali harus mati-matian dalam usahanya mendatangkan Sesko ke Stamford Beach Sebab salbuk, dia kini tak akan melepasnya dengan harga yang murah Apalagi dengan banyaknya persaingan yang ada di dalam perburuan Sesko Selain Chelsea, masih ada nama Manchester United dan juga Newcastle United Kedua tim ini disebut siap jocoran demi mendatangkan Sesko Alhasil, Chelsea juga harus siap jocoran demi mendapatkan jasa Sesko Dan siap berperang soal harga dengan dua rivalnya tersebut Chelsea butuhnya back, malah datangnya kipar Chelsea sedang butuh back baru Menyusul kepergian beberapa palang pintunya Di tengah kebuntuan itu, Chelsea dikabarkan bakal mendatangkan seorang kipar Chelsea ditinggal Rudiger dan Kisensen pada musim panas Keduanya cabut setelah kontraknya habis dan tidak diperpanjang Rudiger kemudian bergabung ke Real Madrid Sementara Kisensen pindah ke Barcelona Chelsea kemudian berusaha mencari baik baru Satu pengganti sudah didapat, yakni bisa merekrut Kaledo Kolibali dari Napoli Terakhir, Chelsea gagal mendapatkan Cules Kondek Usai begini cara pindah ke Barka Sampai secara ini, belum ada baik baru yang bisa didatangkan Di tengah kebuntuan mendesak akan pemain belakang Chelsea tetap bergelia di sektor lain Laporan terbaru menyebutkan, Chelsea bakal mendatangkan seorang kipar baru Adalah gabriel selainnya yang akan direkrut Kipar tim Jakufire itu, yang akrab bisa pak gagah Kabarnya akan segera merapat ke staff for bid Kabarnya Chelsea menegis gagah dari Jakufire Seharga 15 juta dolar Amerika Serikat Sudah termasuk bonus tambahan Kipar berusia 18 tahun tersebut Juga akan menghasilkan mesin EMA Sama Jakufire terlebih dahulu Sebelum bergabung ke Chelsea pada Januari 2007-2003 Ia saat ini menjadi kipar muda yang naik gaun di Mayer Lissacar Ia sudah bikin 10 kulisi di MLS Saat ini, Chelsea sudah punya tiket kipar dikit utama Ada Edgermany, Kipar Azabaga, dan Marcus Bettinelli Kedatangan gabriel selainnya Bakal meramaikan persaingan di bawah misal gawin Chelsea pada tahun depan Kipar Azabaga, dan Marcus Bass Yong Tuhan Kipar Tuhan Kipar Z water Kipar Tuhan Kipar Tuhan Kipar Tuhan Kipar Tuhan Kipar Tuhan Kipar Tuhan Takipar Tuhan Sub indo by broth3rmax